Intro Sebanyak 1.700 orang fasilitator yang terdiri dari TNI Polri dan warga sipil diterjunkan guna membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa yang mengguncang Pulau Lombok dan Sumbawa tahun 2018 lalu. Gubernur NTB Zuki Flimansyah mengaku optimisi penanganan pasca gempa di Lombok, Sumbawa akan lebih cepat dikarenakan banyak fasilitator dan persyaratan kepada korban jauh lebih mudah. Alhamdulillah karena sekarang yang jadi kepala BNTB itu jenderal aktif dan lihat sendiri yang selama ini kita ragu bagaimana mengakselerasinya dengan ada upacara seperti fasilitatornya langsung banyak tentara, polisi segera dan saya yakin mudah-mudahan dengan operasi teritoriannya produktivitas untuk menghidupkan rumah akan meningkat lagi. Karena itu kan kemarin itu yang susah itu karena pencairan, tutup rumah dan lain sebagainya yang lagi jeproof oleh fasilitator, fasilitator ini yang kurang. Nah sekarang fasilitator seribu kita sudah punya termasuk dari tentara dan polisi mudah-mudahan pembangunan rumah bisa kita bisa. Saya sangat optimis kalau ini. Dan Rem 162 Wira Bakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pembangunan huntara bagi korban gempa masih kurang layak dan pihaknya sudah membangun puluhan huntara dan sumur bor bagi korban gempa. Operasi teritorial sendiri itu kami bangun rumah huntara itu karena sampai sekarang kan masih banyak yang tidak layak huntaranya nih. Jadi di Karang Bedil kami bangun 40 unit, kemudian di Gunung Sari kami bangun 30 unit. Jadi 70 unit. Kemudian kami bangun juga sumur bor untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin kalau sekarang musim hujan tidak ada masalah. Nanti menjelang musim kering nanti butuh ada 8 titik sumur bor. Percepatan penanganan korban gempa bumi di Lombok dan Sumbawa ini sesuai intruksi Panglima TNI agar huntara bagi korban gempa segera terwujud. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Dement TV melaporkan.